Biasanya pada orang-orang rajutusnya dapat mengalami beberapa keluhan mata antara lain pandangan buram, terus kemudian matanya merasa tidak nyaman, berair, gatal, rasa ganja Untuk keluhan buram juga ada beberapa buram yang bisa dirasakan gitu Misalnya buram seperti berkabut atau buram terjadi pada saat malam hari atau buramnya juga hanya terjadi pada di bagian tengah saja sementara di bagian tepi masih tidak jelas Namun ada beberapa penyakit mata yang dapat diderita orang rajutusnya yang tidak dirasakan keluhannya Apabila terdapat keluhan di mata, sebaiknya dilakukan konsultasi dan pemeriksaan ke doter mata Selain itu, juga diperlukan pemeriksaan mata yang reguler pada orang rajutusnya untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit yang seperti saya sebutkan tadi tidak dapat diderisakan keluhannya, namun penyakitnya sudah diderita oleh orang tersebut Misalnya penyakit glopoma ataupun degenerasi pada saraf karena usia dan diabetes betul-betul mati Pada lansia, perlu dilakukan pemeriksaan mata sehingga apabila terjadi kelainan atau penyakit dapat diteteksi secara dini Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan, misalnya pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan retina, saraf mata dengan pemeriksaan bukit lebar, kemudian pemeriksaan tajam kelihatan, apakah ada tajam kelihatan dan pemeriksaan lapang pandang dan tanda-tanda mata kering Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada usia dan siap untuk menjaga kesehatan mata Antara lain, makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin A, beta-corotene, dan anti-usuran tinggi seperti gluten dan anti-arsantin Kemudian juga olahraga secara teratur Olahraga ini penting supaya airan darah kita menjadi lancar Sehingga peredaran darah di dalam bola mata pun juga baik Lalu yang ketiga, hindari sinar matahari langsung Apabila beraktifitas di luar ruangan, gunakanlah kacamata pelindung anti-utrapionet Gunakanlah kacamata dengan ukuran yang sesuai Dan apabila aktivitas dalam ruangan, perhatikan pencahayaan Pencahayaan dalam ruangan harus cukup terang Kemudian apabila aktivitas mata yang panjang, jangan lupa kita berikan istirahat Misalnya beberapa detik, 20 detik setiap 20 menit Pemeriksaan mata secara reguler dan diberi merupakan Bagi Anda yang ingin memeriksakan mata Anda, silahkan datang ke Rumah Sakit Pusat Petamina Kami dokter-dokter mata di sini yang memeriksakan mata Anda dengan peralatan yang canggih dan mutahir Salam sehat!